Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita bisa belajar kembali untuk mengkaji salah satu ilmu Al-Quran yaitu Tahsin Quran atau Tajwidul Quran bagaimana cara kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar Alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah sama-sama mengkaji dari ayat pertama Quran Surah At-Takwir sampai dengan ayat ke-16 Untuk sekarang berarti kita lanjutkan dari ayat ke-17 sampai dengan ayat ke-29 Kita mulai dari Ta'ud A'udhu billahi minas syaitanir rajim Bismillahirrohmanirrohim Wallayli idha as'as Pada ayat 17 ini terdapat lam yang bertajdid kemudian sebelumnya ada hamzah wassal Maka langsung Wall Ada wall Wallayli idha as'as Maka disini langsung ke huruf lamnya Karena ada hamzah wassal Jadi tidak dibaca matobi Tidak ya tapi langsung ke huruf lam Wallayli idha Alif sebelumnya fathah Matobi idha as'as Kemudian di ayat 18 Wassubahi idha Wassubahi Alif lam syamsiya Alif lam bertemu selainnya huruf sod Wassubah Nah disini ada ba berharokat sukun Huruf ba berharokat sukun Maka munculkan sifat kol-kolahnya Wassubahi idha Nah idha matobi'i Karena alif sebelumnya fathah Tanafas Nah disini sinnya menjadi sukun Karena kita wakuf disini Inna hu Inna Ya Nun Bertasjid Ya Gunna musyadada Hu Waw Kecil Atau disini ada waw sukun Sebelumnya terdapat Harokat Dhamah Inna hu Matobi'i La qawlu La qaw Waw sukun Sebelumnya fathah Matlin Ya La qawlu Rasul Waw sukun Sebelumnya Dhamah Matobi'i Rasul Karim Aliyah Keserotain Bertemu dengan huruf Kaf Maka disini Hukumnya adalah Samar Atau ikhfa Karim Ya Nah disini terdapat Mat Sebelumnya Mat setelahnya Wakuf Ya Seperti disini adalah Mat Arid Di sukun Di Ku Atin Nah disini Ya sukun Sebelumnya Kasarah Matobi'i Ku Atin Nah disini ya Ada Atin Ya kasratain Bertemu dengan huruf Ain Maka disini Hukumnya Izhar Halqi Ku Atin Ain Nah disini Nun sukun Kemudian bertemu dengan huruf Dal Maka menjadi Ikhfa Ain Jelas Zil Arl Disini ada Ro Berharakat Sukun Tapi sebelumnya Berharakat Fathah Maka dibaca Tafkhim Zil Arl Sil Ya Zil Arl Shimakin Ya Zil Ku Watin Ain Zil Arl Shimakin Akin Mat Arid Sukun Terdapat Mat Setelahnya Wakuf Huruf yang Diwakufkan Mut Ain Mut Alif Sebelumnya Fathah Mat Tabi Ain Keserotain Setelahnya Bertemu dengan huruf Tha Menjadi Ikhfa Mut Ain Tham Mim Bertasjid Jadi Guna Mesyad Dada Tham Amin Disini ada Ya Sukun Ya Atau Ya Mat Ya Kemudian Setelahnya Bertemu dengan huruf Yang disukunkan Karena Wakuf Ya Berarti Mat Arid Disukun Wama So Hibukum Bimajenun Wama Mat Tobi So Mat Tobi Karena Alif Sebelumnya Fathah Hibukum Ya Mimsukun Bertemu dengan huruf Ba Maka disini Menjadi Ikhfa Shafawi Wama So Hibukum Bimajenun Haruf Jim Berharikat Sukun Maka munculkan Sifat Kol-kolahnya Bimajenun Waw Sukun Sebelumnya Dhamma Ya Berarti Mat Ya Kemudian Setelahnya Bertemu dengan huruf Yang disukunkan Karena Wakuf Ya Berarti disini Hukumnya Mat Arid Disukun Wala Kode Ro'a Wala Kode Nah Huruf Dal Berhakat Sukun Ya Berarti Dibaca Alif Sebelumnya Fathah Berarti Dibaca Mat Tobi'i Ro'ahu Bil Bil Jelas Ya Alif Lam Komari Alif Lam Bertemu Selainya Huruf Hamzah Bil Ufuq Il Mubin Alif Lam Bertemu Dengan Huruf Mim Jelas Mubin Ya Terdapat disini Mat Ya Setelahnya Bertemu Dengan Huruf Yang Disukunkan Karena Wakuf Mat Arid Lih Sukun Berarti disini Wama Huwa Ala Wama Mat Tobi Alif Sebelumnya Fathah Wa Alal Al Al Disini Mat Alif 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 Komari Alal Ghaib Ya Jelas Alif 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 Ghaib Bid Dhanin Ya Kemudian Ditutunin Ya Mat Arid Lih Sukun Ada Mat Ya Kemudian Setelahnya Huruf Yang Di Wakuf Yang Disukunkan Karena Terdapat Wakuf Atau Bisa Juga Kita Sebut Mat Arid Lih Sukun Itu Adalah Mat Ya Apa Ya Sukun Sebelumnya Kasroh Atau Mat Sebelum Wakuf Seperti Itu Ya Wama Hua Wama Hua Bi Kow Lish Yaiton Niro Jim Wama Mat Tobi Hua Bi Kow Mat Lin Wow Sebelumnya Fath Syaiton Nah Ini Juga Ya Sukun Sebelumnya Fath Mat Lin Juga Ton Nah Disini Ada Fath Berdiri Hat Mat Tobi Niro Jim Nah Disini Adalah Hukum Idhob Bilah Gunah Ya Kasrotain Bertemu Dengan Huruf Ro Ya Dibaca Dimasukkan Tanpa Mendengungkan Suaranya Syaiton Niro Jim Dan Ditutup Dengan Mat Arid Lisu Kun Ya Ayat Ke 26 Fa Aina Tad Zha Bun Fa Ay Ya Disini Ya Sukun Sebelumnya Fath Fa Aina Tad Zha Bun Kemudian Ada Mat Sebelum Apa Mat Tobi Ya Setelahnya Waqaf Ya Tau Mat Arid Lisu Kun In Hua Illa Nah In Ya Nun Sukun Bertemu Dengan Huruf H Izhar Hal Q In Hua Illa La Mat Tobi Ada Alif Sebelumnya Fath Dik Rul Nah Disini Ada Ighum Bilagunah Ya Tum Tain Bertemu Dengan Huruf Lam Ya Maka Dimasukkan Tanpa Mendengungan Suaranya Illa Dik Rul Lil Nah Kemudian Disini Ada Lam Mutlaq Lil Alamin A Mat Tobi Karena Disini Nun Sukun Bertemu Dengan Huruf Shin Maka Dibaca Samar Atau Ikhfa Lim Sya Nah Dibaca Panjang Karena Disini Ada Mat Setelahnya Bertemu Dengan Huruf Hamza Pada Satu Kata Lim Sya Ami Min Nun Sukun Bertemu Dengan Huruf Samar Ikhfa Ya Mi Kum A Nah Disini Ada Sukun Bertemu Dengan Huruf Hamza Maka Dibaca Izhar Shafawi Mi Kum Ay Nah Disini Nun Sukun Bertemu Dengan Huruf Ya Maka Hukumnya Adalah Idhwan Birunah Yaitu Memasukkan Huruf Nun Bunyi Nun Ke Huruf Ya Dengan Mendengungkan Mi Kum Ay Yasta Qim Nah Kemudian Ada Mat Tobi Setelahnya Waqaf Atau Mat Arif Sukun Wa Mat Tasha Nah Disini Ma Mat Tobi Alif Sebelumnya Fathah Tasha U Nah Disini Ada Mat Wajib Mutasil Ya Ada Mat Wajib Mutasil Yaitu Mat Setelahnya Hamza Di dalam Satu Kata U Waw Sukun Sebelumnya Doma Mat Tobi I Na Illa Illa Ya Ini Ada Tashdid Maka Masukkan ke dalam Huruf Lam Illa Ditahan Illa Nah Ada Mat Setelahnya Huruf Hamza Ya Pada Dua Kata Jadi Hukumnya Mat Jaiz Mun Fasil Illa Ay Nun Sukun Bertemu Dengan Huruf Ya Iblom Biruna Yang Memasukkan Meleburkan Huruf Nun Kedalam Huruf Ya Dengan Mendengungkan Suaranya Ay Yasha Nah Disini Mat Wajib Mutasil Karena Ya Terdapat Mat Setelahnya Hamza Pada Satu Kata Illa Ay Yasha Allah Nah Setiap Lafaz Lam Lafzul Jalala Maka Itu Pasti Dibaca Dua Harakat Walaupun Tulisannya Seperti Ini Disini Rabbul Ya Alif Lam Komariyah Ya Maka Langsung Masuk Ke Disini Rabbul Karena Disini Ada Hamza Wasol Rabbul A Nah Disini Mat Tabi'i Ya Karena Ada Fathah Berdiri Kemudian Alamin Ditutup Dengan Mat Arid Lisukun Karena Ya Terdapat Mat Tabi'i Sebelum Waqaf Seperti Sebelum Huruf Yang Disukunkan Karena Waqaf Alhamdulillah Sudah Kita Sama-sama Pelajari Ya Ada Hukum Apa Aja Di Setiap Ayat Dari Ayat 17 Sampai Dengan Ayat 29 Nanti Silahkan Jika Ada Yang Ketinggalan Ya Ketika Membaca Atau Lupa Ini Hukumnya Apa Ini Tandanya Apa Nah Silahkan Bisa Di Ulang Bisa Diulang Bisa Disimak Kembali Tayangan Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Ketika Kita Membaca Al-Quran Ketika Kita Membaca Surah Takwir Maka Sedikit Mungkin Mungkin Kesalahan Nanti Akan Kita Baca Karena Sudah Kita Pelajari Ya Insya Allah Terakhir Sebelum Ditutup Kita Baca Sama-sama Dari Ayat Pertama Ya Insya Allah Kita Baca Dari Pertama Sampai Dengan Ayat 29 Ya Karena Pada Tayangan Sebelumnya Itu Saya Sampaikan Bahwa Kita Baca Dari Pertama Sampai Dengan Ayat 29 Bismillahirrahmanirrahim Iza Al-Shem Suku Yarat Wa Iza Nujum Kadarat Wa Iza Al-Jibal Suyrat Wa Iza Al-Ishar Uttilat Wa Iza Al-Wuhush Hushirat Wa Iza Al-Bihar Sujirat Wa Iza Al-Nufus Sujujat Wa Iza Al-Maw Udata Suilat B-Ey Zenb Kutilat Wa Iza Al-Suhuf Nushirat Wa Iza Al-Semau Kushitat Wa Iza Al-Jahim Sujirat Wa Iza Al-Jannah U Az-Zlifat Alimat Nafsumma Ahdarat Fala Al-Jahwari Al-Jahwari Al-Kunnas Di Iza Al-Jahwari Wa'ala'al-ghaybi bidhaneen Wa maa huwa biqawli shaytanirrajim Faayna tazhabun In huwa illa zikrullil alameen Liman shā'a minkum an yastaqim Wa ma tashā'una illa an yashā'allahu rabbul alameen Alhamdulillah Allahummarhamnabil quran Itu yang bisa saya sampaikan pada tayangan kali ini Mudah-mudahan berafaat Jika ada kebaikan Itu datangnya daripada Allah s.w.t Jika ada kesalahan Itu atas kesalahan saya pribadi Mohon maaf kepada Allah Saya mohon ampun S.W.A.W. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh S.W.A.W. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh S.W.A.W.